Menurut saya, manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna bagi sekitarnya. Bukan untuk hal-hal besar, tapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin dari permasalahan yang ada di sekitar kita, kita bisa melakukan sesuatu hal yang nantinya akan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RSN Youtubean bersama saya, Dr. Mila, di segmen Nucleus Podcast. Ngobrol Sampai dan Maknyus. Kita selalu berusaha untuk memberikan terbaik untuk masyarakat. Tidak hanya mempedulikan usia kita yang masih kecil atau sudah dewasa, kita selalu berusaha yang terbaik untuk memberikan manfaat dan juga pengalaman yang lebih baik untuk kita menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Kepedulian kita dalam melihat masalah, entah itu masalah yang kecil dan besar, akan berdampak yang luas untuk masyarakat. Seperti adik kita satu ini yang tinggal di Tuban, dia dari kepekaannya dalam melihat masalah, dia menghasilkan suatu produk yang sangat bermanfaat. Mungkin untuk kita semua tidak kepikiran ya, untuk hal seperti itu tuh bisa dilakukan dengan memanfaatkan seberdaya yang ada. Mari kita sambut adik kita bersama, Sorya Hat Training Room, Denti Purwadi. Selamat siang adik Denti. Selamat siang dokter. Iya, panggilannya kakak aja gak apa-apa atau mbak gitu ya, biar gak terlalu formal ya. Panggil mbak Mila boleh, mau kak Mila boleh. Nah, ini dengan adik Denti ya. Nih, teman-teman mungkin udah banyak warga Tuban sekitarnya yang sudah mengenal adik Denti ya. Adik Denti ini adalah salah satu mahasiswa, oh bukan ya, mungkin sekarang udah berajak ke mahasiswa. Saat itu dia masih siswa di SMA 1 Tuban. Iya bener. Di SMA 1 Tuban yang meraih berbagai penghargaan terkait dengan hasil temuannya bersama teman-temannya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita kulik lebih lanjut. Apa aja sih yang membuat adik Denti ini bisa mendapatkan penghargaan yang bergensi dari tingkat regional sampai tingkat provinsi ya. Kayak gitu. Oke, adik Denti ini kita mau bahas soal kesibukannya dulu aja deh. Sekarang ini adik Denti ini sibuk apa sih? Untuk saat ini masih sibuk ngurus dunia perkuliahan dulu sama ada sedikit bisnis bareng teman lagi untuk menekuni dunia ekspor. Oke, jadi sebuah bisnis itu tidak hanya memandang usia ya teman-teman ya. Lihat dari usia adik Denti ini yang masih belia, dia tuh sudah memikirkan apa sih yang bisa bernilai uang secara ekonomis ya. Biarpun kita belum bekerja, tapi kita sudah bisa menghasilkan dana sendiri untuk minimal untuk kabungan kita. Siapa tahu bisa membantu orang lain gitu ya. Bisa dijelaskan nggak sih awal mulanya adik Denti ini tertarik sama bidang kewirausahaan itu seperti apa? Jadi dulu di SMA saya, SMA Negeri Satu Tuban itu disediakan sebuah program berupa ekstra kurikuler kewirausahaan. Di mana para siswanya itu nanti didukung, diajarkan, dibimbing oleh guru pembina dan juga sponsor untuk melaksanakan sebuah kegiatan jual beli dan membangun sebuah perusahaan kecil yang bernama perusahaan siswa atau student company. Oh gitu ya. Wow berarti sekolahnya ini sangat memperhatikan bahwasannya siswa-siswanya ini untuk menjadi mandiri secara ekonomi gitu ya. Kalau boleh tahu yang diajarkan itu apa aja sih selama adik Denti itu menekuni kewirausahaan waktu di sekolah? Jadi di kewirausahaan itu sendiri kami dibimbing untuk kerjasama, terus juga tentang kekompakan, gimana kita harus saling percaya satu sama lain. Karena di student company itu kami benar-benar berjalan seperti perusahaan sesungguhan. Kami mencari investor, kami mengelola uang investasi kami, kami berperan sebagai orang presiden, vice presiden, dan juga manager. Di sana saya sebagai presiden, terus dibantu sama 17 rekan saya yang lainnya, kami membangun sebuah perusahaan siswa. Kemudian kami menciptakan produk, menjualnya, dan kami akan membagikan profit yang kami dapatkan itu kepada para stakeholder kami. Oh gitu, berarti kita berikan alas ya buat adik Denti. Berarti secara tidak langsung sebenarnya adik Denti dan teman-temannya ini sudah mendirikan suatu perusahaan. Biarpun itu masih konteksnya informal, tapi secara fungsi dia itu sudah bekerja seperti perusahaan yang sesungguhnya seperti itu ya. Kalau adik Denti sendiri waktu itu memilih produk yang diproduksi oleh perusahaannya itu apa? Waktu itu kami membuat produk pembersih noda instan yang ramah lingkungan, namanya Stikel. Oke, wah namanya Stikel. Idenya sangat bagus nih ya, suatu produk yang bisa untuk menghilangkan noda tapi ramah lingkungan. Mungkin selama ini kita mengenalnya kan ada merek-merek seperti Byclean atau Postec atau yang lainnya ya untuk membersihkan noda. Tapi kan itu semuanya berbasis bahan kimia yang kadang juga iritatif ya, soalnya mengandung asam ataupun basa kuat. Kalau produk yang dibikin oleh adik Denti dan teman-teman itu seperti apa? Jadi Stikel itu sendiri bahan utamanya merupakan hasil fermentasi dari kulit nanas. Awalnya karena kami tuh lihat di kota Tuban saat itu, saat perusahaan kami berdiri, banyak sekali limbah kulit nanas yang tidak dimanfaatkan secara sempurna, secara maksimal. Seperti dibiarkan aja atau hanya sekedar dibuang. Kami melihatnya di pinggir jalan itu banyak, di pasar-pasar juga banyak. Sehingga kami, gimana sih caranya mulai limbah kulit nanas ini menjadi sesuatu yang potensial dan bernilai jual? Berarti awalnya idenya adik Denti dan teman-teman itu karena ingin memanfaatkan limbah nanas yang ibaratnya sudah tidak ada nilai secara ekonomis ya. Soalnya karena dibuang begitu saja, tapi diharapkan diubah menjadi sesuatu yang menilai uang gitu ya. Kalau dari kulit nanas itu, apa sih yang kandungan apa, yang akhirnya diharapkan ada, akhirnya bisa untuk menghilangkan noda? Untuk nanas sendiri, memang kita fokuskan ke asam yang dihasilkan itu tadi ya. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan, kenapa nggak pakai jeruk aja? Iya betul. Jeruk itu asamnya lebih kuat gitu. Dari segi ekonomis, kita bisa lihat kalau misalkan kulit jeruk itu hasilnya cuma sedikit dan juga nggak banyak yang dibuang sembarangan gitu. Oh iya, betul. Tidak seperti nanas yang sekali dipotong atau dikupas itu limbahnya banyak. Jadi hasil fermentasi yang kami hasilkan itu juga lebih maksimal. Pernah kami ajukan sebuah percobaan, kita bandingkan tentang kulit jeruk dan kulit nanas. Ternyata setelah dinilai, baik secara ekonomi maupun secara hasil uji coba itu tadi, kulit nanas ternyata lebih prefer untuk kami jadikan sebagai bahan baku utama. Oke, berarti kita apresiasi ya usaha dari adik Denti dan juga teman-temannya bahwasannya penelitianya itu sepertinya tidak hanya berhenti dalam satu tahap ya. Berarti sudah melakukan beberapa kali pengembangan terkait produknya, mulai dari mengekstraksi dari kulit nanasnya sendiri, terus di fermentasi, sampai harus membandingkan dari kulit jeruk seperti apa. Sebenarnya kalau produknya sendiri, stikel tadi, itu sebenarnya hanya untuk waktu itu dibuat untuk kepentingan untuk mau lomba, atau kepentingan untuk pembelajaran saja, atau sebenarnya sudah diperbanyak dan dipublikasikan secara komersil? Untuk tujuan awal produk sendiri, sebenarnya kami menciptakan ini karena rasa peduli kami, teman-teman sering banget ngeluh, kayak di kantin itu sering banget kena noda, jadi seragamku jadi risih gitu kan, penampilan gak maksimal. Dari sana, didukung dengan lomba yang akan kami ikuti, akhirnya kami, ah kenapa gak jadikan stikel ini aja sebagai salah satu produk kita gitu. Untuk nilai jualnya sendiri, kami sudah pernah menjual belikan stikel saat perusahaan kami masih berdiri saat itu. Oke, berarti sebenarnya stikel sendiri itu sudah dipasarkan secara komersil ya, saat itu ya. Kalau penelitiannya Denti dan teman-teman sendiri itu waktu itu berjalan berapa lama sampai akhirnya bisa menghasilkan produk stikel itu? Penelitian sendiri kurang lebih kami 3 bulan itu mulai dari pengembangan ide sampai kami berinovasi pengembangan di pembersihan nodanya, mulai dari noda kecap yang nanti dikembangkan bisa mengurangi noda tinta. Oh, sampai mengurangi noda tinta ya, kita kan sangat jaman-jaman sekolah dulu karena kita selalu nulis pakai bolpen ya, entah itu kecoret, sedih seragam, entah itu waktu disapuin blobor, karena noda-nya itu memang sangat susah untuk hilang ya. Bahkan sampai menggunakan yang berkandungan klorin, udah direnek segala macam, tetap gak hilang. Tapi pakai penggunaan dengan stikel itu bisa berkurang banyak ya? Iya, dulu saat pengembangan itu diujicobakan melalui seragam guru kami, jadi pernah ada noda tinta bolpen yang terkena di baju beliau sehingga beliau kurang nyaman, kemudian dicoba apakah bisa stikel ini diterapkan, kemudian disemprotkan, tapi perlu bantuan deterjen, tapi habis itu hasilnya maksimal nodanya hilang sempurna. Oh keren banget ya, dari kulit nanas yang misalnya itu tidak ada nilai ekonomisnya bisa dikembangkan di suatu produk yang ekonomis tinggi ya ibaratnya ya, tapi bisa bermanfaat gitu ya. Kok bisa kepikiran ide yang sesimpel itu? Apa yang awalnya itu selain apa namanya kulit nanas tadi, terus apa namanya karena mau lomba, terus apa namanya sudah memproduksi stikel itu sendiri, Kenapa mau gak dikembangkan untuk lebih banyak lagi diproduksi secara massal oleh Denti dan teman-teman? Untuk rencana itu sebenarnya kita udah pernah kepikiran cuman belum ada gerakan bersama untuk melanjutkan gitu, karena kami masih terhalang jam dan jarak gitu, karena teman-teman sekarang sudah banyak yang berpencar kuliahnya beda-beda daerah, ada yang di Jember, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Jadi memang kesulitannya saat ini untuk tetap diproduksi karena anggotanya ini sudah gak ada di tuban kayak gitu ya. Kalau ada Denti sendiri, kan sebelumnya waktu itu masih SMA ya memproduksi stikel ini, sekarang ada Denti sudah ditaham masuk kuliah? Iya, sudah. Kalau boleh tahu, sudah keterima kuliah di mana ada Denti? Sudah keterima di Universitas Gajah Mada. Oh, keren banget ya adik Denti ini keterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, kita tanya nih, kira-kira jurusannya apa ya adik Denti ini? Saya masuk ke jurusan sejarah. Oh, nah dari awalnya tadi penelitian yang berbau karya ilmiah, dia memilih sejarah. Kenapa sih? Mungkin gak banyak orang yang kepikiran ya, apa namanya? Oh, mungkin adik Denti pinginnya masuk teknik kimia soalnya sebelumnya bikin produk yang ibaratnya mengarahnya ke sana untuk bikin pabrik dan lainnya. Atau mungkin ambil jurusan yang lain, atau kebanyakan mungkin bikin teknik pertambangan, atau misal kedokteran kayak gitu kan yang banyak dipilih. Kenapa memilih sejarah? Karena dari kecil memang sudah suka sejarah gitu. Yang kedua karena jurusan SMA saya dulu IPS, jadi potensi saya untuk masuk ke jurusan sejarah lebih besar. Dan juga saya bisa memaksimalkan potensi dan minat saya dalam sejarah melalui jurusan yang saya pilih. Oke, berarti memang ya jurusan kuliah itu gak hanya kita itu harus mempertimbangkan kira-kira kita passion green-nya masuk apa enggak. Tapi karena kita itu memang punya passion dan juga kesukaan dalam bidang tersebut. Jadi harapannya nanti saat kita sudah bekerja, kita itu bisa enjoy untuk mengembangkan diri seperti itu ya. Sejarah apa sih yang paling suka adik Denti gali? Atau tekuni? Atau dipahami oleh adik Denti? Sejarah zaman-zaman Netherlands masuk ke Indonesia itu cukup menarik. Tapi juga zaman pra-aksara seperti masih pitekan tropus dan lain sebagainya. Zaman kerajaan juga menarik. Oh gitu ya, berarti adik Denti sendiri suka untuk mengeksplor soal sejarah dari Indonesia secara khusus? Indonesia secara khusus. Oke, berarti berawal dari kecintaan adik Denti yang mencintai Indonesia ingin tahu seperti apa Indonesia itu awalnya dan berkembang sehingga sampai detik ini. Makanya adik Denti ingin mendalami sejarah, betul ya. Adik Denti sendiri selain dulu kan pengalamannya penelitiannya terkait soal memproduksi sesuatu yang berbau bahan kimia dan juga bernilai ekonomis. Oke, kalau untuk penelitian terkait sejarah pernah nggak sih dilakukan oleh Denti sendiri? Pernah. Pernah, bisa dijelaskan nggak seperti apa? Jadi dulu itu pernah sekali saya ikut penelitian ilmiah sejarah. Dimana tema yang saya angkat saat itu tentang Ronggolawe dari Kabupaten Tuban yang dibawa ke tingkat regional di Kediri. Dan Alhamdulillah masuk 10 besar yang kemudian dibawa ke tingkat provinsi di daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana saya kemudian mengembangkan, mengangkat tema Sultan dari Banten. Dan di sana Alhamdulillahnya dapat juara tiga tingkat provinsi. Oke, keren banget ya Denti ya. Ini membuktikan bahwasannya kecintaan kita terhadap ilmu itu pasti akan bermanfaat ya. Mungkin kalau sekarang masih adik Denti ini masih pelajar, pasti bisa mengembangkan diri lewat berbagai lomba yang juga akan mengharumkan nama Denti dan keluarga, sekolah, dan juga kawasan tempat adik tinggal. Tapi ya harapannya nanti ke depannya Denti juga semakin sukses untuk mengembangkan ilmu sejarahnya seperti itu ya. Sambil, mungkin haus ini bisa sambil minum dulu ya Denti ya. Ini ada produk dari RSNU, jadi bagian instalasi gizi kami juga memproduksi jamu. Jadi jamu-jamu ini terbuat dari 100% bahan alami yang sudah diproduksi tanpa pengawet dan dijamin halal. Dan dijamin aman dan sehat karena diproduksi langsung oleh instalasi gizi RSNU Tupan. Boleh dicoba adik Denti, rasanya senjur dan buat kita itu lebih bersemangat. Adik Denti sendiri memang suka minum jamu. Iya, suka. Suka? Sukanya minum jamu apa? Yang asem-asem. Oh, berarti ini cocok ya? Iya, cocok asem. Apalagi siang-siang seperti ini ya, lebih seger gitu ya. Adik Denti, kalau dari kecil hobinya apa sih? Dari kecil hobi melukis. Tuh, beda-beda ya? Ini kalau dilihat ada Denti ini sangat multitalenta ya. Oke, melukis apa? Terus bidangnya apa? Melukis cat air kah? Atau cat minyak? Kan beda nih ya? Apa namanya cara melakukannya? Kalau orang-orang yang pernah melukis pasti tahu. Kures saja dan lainnya. Jadi dari kecil dulu memang sudah ikut seperti ekstra kulit kelar menggambar di TK Bayangkari. Bersama guru saya yang kemudian saya tekuni dan menjadi prestasi hingga saya SMP. Oke, hebat banget. Denti ini sukanya kalau menggambar atau warna itu pakai medianya apa? Kan ada yang suka pakai pensil warna, ada yang suka pakai crayon, atau yang lebih advance. Yang pakai cat air, cat minyak, dan lainnya. Lebih suka pakai cat air, soalnya bisa di semua bidang. Baik di kertas, kanvas, maupun di pakaian yang biasa saya pakai. Bahkan di pakaian pun juga dilukis sama Denti ya. Oke, keren banget. Ada figur-figur yang kesukaannya Denti enggak? Misalnya kan ada yang suka gambarnya itu realis, ada yang suka gambarnya karikatur, kan macam-macam nih. Kalau ada Denti sukanya yang seperti apa? Lebih suka naturalis. Berarti lihat pemandangan lukis kayak gitu ya, mau gunung, atau apa namanya pemandangan lembah, sawah, kayak gitu. Hasil karya lukis yang paling ada Denti, menurut ada Denti paling bagus dan paling maksimal ngerjainnya apa? Karya lukis buat hari ibu. Buat ibu. Oke, lukis banget ya Denti ini. Berarti waktu itu, waktu hari ibu, Denti itu bikin lukisan pakai cat air? Pakai cat air. Untuk ibu, kalau boleh diceritakan, lukisannya itu inspirasinya apa? Dan yang dilukis itu apa? Dan kenapa dipilih itu untuk hadiah buat ibunya? Jadi, ibu itu paling suka bunga tulip. Terus, saya kepikiran, bikin apa ya untuk hadiah hari ibu itu? Akhirnya, kerjasama-sama guru les saya, gitu. Pak, ayo diam-diam bikin surprise buat ibu, bikin lukisan gitu. Terus akhirnya, bilang ke ibu, mau bikin lukisan sama pak ini, di belikan kanvas, cat air, dan sebagainya. Terus, kemudian waktu hari ibu itu diberikan lukisan bunga tulip yang indah. Oke, ya ampun. Respon ibunya gimana apa sih? Udah terharu banget gitu ya, nangis. Waktu itu kejadiannya kapan sih? Kurang lebihnya. Itu SMP kelas 2 atau kelas 3. Oh, berarti sudah beberapa tahun yang lalu ya, tapi masih terkenang sampai sekarang ya. Oke, adik Denti sendiri, apa sih yang bikin adik Denti itu tetap semangat untuk selalu, apa ya, berproduksi, berkontribusi secara aktif dan bermanfaat untuk masyarakat? Kan dilihat adik Denti ini, sangat banyak ya kegiatannya. Mulai mendalami kewirausahaan, mendalami soal sejarah, suka lukis juga. Kan itu sebenarnya banyak banget dan itu terpisah-pisah, beda-beda kan. Bukan sesuatu yang berhubungan. Kayak gitu. Jadi, saya punya figur atau tokoh yang saya jadikan sebagai panutan. Yang pertama dulu itu R.A. Kartini, saya sangat menjunjung beliau sebagai wanita Indonesia yang memberikan kontribusi paling besar bagi wanita-wanita Indonesia. Yang kedua, saya ingin menjadi seperti Maudie Ayunda dan Najwa Sidhab. Tapi kalau saya lihat, adik Denti ini sangat ingin menjadi wanita yang berpengaruh besar untuk masyarakat. Betul ya? Kalau bisa, kita itu sebagai wanita, kita itu punya emensipasi. Jadi, tidak hanya laki-laki, kita sebagai wanita juga bisa berkontribusi dari mulai dari hal yang kecil. Ibaratnya kayak R.A. Kartini kan awalnya dia hanya mengajari teman-temannya, banyak, mungkin juga kalau kita sebutnya rewang mungkin ya. Mungkin asisten rumah tangganya itu belajar membaca dan menulis. Mungkin kesannya sepele, belajar membaca dan menulis. Tapi kita tidak akan pernah tahu sekedar apa sih yang ada di selebaran, apa sih yang ada di berita terbaru. Itu padahal kita belum membaca buku yang bahasanya lebih pelik ya. Tapi kan kalau kita tidak bisa membaca, kita bisa aja. Apa namanya? Kita jadi mudah dibohongin orang, kayak gitu ya. Apa sih cita-cita terbesar dari adik Denti ke depannya yang ingin dibagikan sama teman-teman penonton podcast RSNU Tuban? Yang pertama, saya ingin menjadi sosok yang bisa membantu banyak orang. Bukan cuma di wilayah Tuban, Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Cita-cita yang sangat mulia ya teman-teman. Dari keyakinan kita yang ada di dalam hati, sambil dengan kita berusaha, berdoa, berdoa dan juga berkah dari doa orang tua utamanya ya. Itu insya Allah, apapun yang kita harapkan ke depannya, pasti akan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Kalau dari adik Denti sendiri, itu yang membuat motivasinya terbesar, atau yang memberikan support paling besar untuk jalan hidupnya adik Denti, itu siapa? Kakak, kakak pertama. Kakak pertama? Oke, coba sih dijelasin kakak pertama ini, gimana kok bisa membuat adik Denti itu sangat bersemangat gitu loh, untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat, atau untuk produktif kayak gitu. Kakak saya itu orangnya pekerja keras, beliau berprestasi. Dari kecil itu suka sesuatu yang sempurna. Berarti orangnya perfeksionis gitu ya? Dulu itu motivasi terbesar itu gara-gara pernah dengar bilang gini, mas aja bisa sekolah di yang satu-satu-satu, artinya dia mau jadi yang nomor satu gitu. Terus, saya berpikir, gimana caranya mas yang selalu jadi nomor satu, itu bisa saya kalahkan gitu. Oke, jadi ada rasa tersantan gitu ya, dari dalam dirinya adik Denti, untuk mengalahkan kakak yang selama ini selalu berprestasi gitu ya, dalam segala bidang. Kalau kakaknya sendiri sekarang, sudah bekerja atau masih sekolah? Sudah bekerja. Kalau boleh dibagi nih ya, kakaknya bekerja di mana, terus bidangnya apa? Diperbunyakan TPPI jenuh. Oke, berarti masih aktif ya di sana saat ini ya? Iya, masih. Kalau adik Denti sendiri, sekarang ini apa sih hal-hal yang mau dilakukan lagi ke depannya? Mungkin udah punya rencana masa depan nih, setelah ini saya mau ini, setelah ini saya mau, mau keluar negeri, atau mau bikin penelitian lagi? Atau pengen punya bisnis baru lagi? Pengen bisa dibagikan sama teman-teman? Rencana terbaru, bakal ada penelitian produk baru lagi. Oke, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Adik Denti ini mau penelitian apa? Ada yang bisa nebak? Oke, kita dengerin dulu aja deh, Adik Denti mungkin mau ngasih sedikit bocoran, apa yang mau dilakukan ke depan? Penelitiannya sama, pemanfaatan maksimal limbah yang ada di tuban, dan untuk produknya nanti di spill belakang. Oke. Berarti tetap ya, Adik Denti ini berusaha memanfaatkan, hal-hal yang mungkin dianggap sepele dari masyarakat, ataupun kita semua, untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu ya. Jadi harapannya bisa menambah nilai fungsinya, menambah nilai ekonomisnya juga gitu ya. Kalau ke depannya mau diperbayang juga nggak? Atau penelitiannya sebelumnya, soal stikel itu pingin dijadikan sesuatu yang lebih komersil, atau dibikin pabriknya secara resmi, akhirnya dipasarkan di seluruh Indonesia, atau bahkan dunia? Iya, untuk itu masih jadi perbincangan, soalnya karena itu produk bersama, jadi tidak bisa diambil. Betul banget ya, memang karena penelitiannya itu, bukan dilakukan hanya Denti sendiri, tapi juga kelompok besar, akhirnya salah satu pertimbangannya, untuk mengembangkan sesuatu yang baru, untuk menjadi alternatif dari penelitian yang pertama gitu ya. Denti, mungkin ada hal yang ingin di-share, atau mungkin pesan-pesan, untuk generasi milenial yang di luar sana, yang ingin juga berkontribusi untuk masyarakat, tapi bingung mau ngapain, atau mungkin berikan kata-kata semangat untuk teman-teman, lewat video yang ada di RSN Utuban? Menurut saya, manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna bagi sekitarnya. Bukan untuk hal-hal besar, tapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin dari permasalahan yang ada di sekitar kita, kita bisa melakukan sesuatu hal, yang nantinya akan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Oke. Sangat menginspirasi ya, kata-katanya itu mungkin simple, tapi sangat mendalam maknanya ya, kita harus peduli dari hal-hal yang kecil, agar kita bisa berdampak luas untuk masyarakat. Betul ya. Oke. Kalau adik Denti sendiri, tadi kita sudah bahas soal adik Denti, kesibukannya apa, hobinya apa. Adik Denti sendiri kita bahas soal RSN Uni sekarang. Adik Denti sendiri, sebagai warga Utuban nih, apa sudah pernah atau sudah kenal sama RSN Untuban? Tahu. Tahu. rumah sakit yang paling bagus di Utuban. Aduh, terima kasih banyak ya, di Denti. Kalau di Denti sendiri pernah nggak sih berobat, atau mungkin sekedar konsultasi kesehatan ke RSN U Utuban, atau nganterin keluarganya mungkin ke sini? Ya, dulu pernah nganterin keluarga yang sakit ke sini. Oh, jadi nemenin aja ya. Kalau menurut di Denti sendiri, RSN U itu rumah sakit yang seperti apa sih? Rumah sakit yang pelayanannya, patut diacengi jempol karena bagus. Oke. Dan juga fasilitas yang ditawarkan itu sangat bagus. Oke, terima kasih banyak ya di Denti. Ya, Alhamdulillah kalau ada Denti dan keluarga juga nyaman, dan apa namanya, senang untuk berobat di RSN U. Harapannya kan warga-warga sekitar Tuban juga bisa lebih mengenal RSN U, juga RSN U juga bisa berkembang ke depannya. Ada nggak sih harapan-harapan yang diinginkan? Ada Denti, RSN U ke depannya itu, inginnya di Denti itu seperti apa? Semoga nanti ke depannya RSN U itu semakin bagus, semakin luas, dan bisa berdampak lebih baik bagi masyarakat Tuban. Oke, terima kasih ya di Denti. Masih mau coba lagi mungkin. Kita sebenarnya banyak banget loh produknya RSN U. Jadi RSN U itu nggak hanya memproduksi produk-produk yang hanya untuk bentuknya kesehatan ya. Jadi kayak pelayanan ke masyarakat, bentuknya ke pasien, atau pelayanan rawat inap. Kami juga punya berbagai produk. Misalnya kayak ini, jamu. Ini tadi jamu koneur asem yang udah dicoba di Denti. Rasanya asem dan seger untuk menambah stamina kita. Tapi kita juga punya nih, catering-catering diet untuk masyarakat Tuban dan sekitarnya yang pengen hidupnya sehat, atau ingin menambah berat badan, atau justru ingin menurunkan berat badan, itu bisa banget. Nanti konsultasi sama instalasi gizi kami, nanti akan dibikinkan meal plan, dan juga akan diberikan catering yang bisa disesuaikan oleh kondisi masing-masing orang. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Adek Denti untuk main ke RSN Utuban. Kami ucapkan banyak banget nih, terima kasih karena Adek Denti itu sudah banyak menjelaskan nih, berbagi pengalamannya, dan juga harapannya bisa menginspirasi kita semua, atau juga penonton dari podcast RSN Utuban. Dan dari Adek Denti kita belajar bahwasannya usia, itu bukan menjadi tolak ukur kita untuk berkontribusi besar untuk masyarakat luas. Dari hal yang kecil, kita peduli, dan juga bermanfaat, akan memberikan dampak yang luas, dan memberikan kemudahan untuk banyak orang. Oke, sebelumnya kita jargon dulu RSN Utuban ya. Nanti kalau saya bilang nukleos podcast, ngobrol asik dan manyus. Nanti coba gitu ya. Coba kita 1, 2, 3. Nukleos podcast, ngobrol santai dan manyus. Oke, sampai ketemu lagi di komen selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.